Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu data, kembali bersama Ahad Channel 12, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pembukaan pendaftaran pelaksanaan seleksi akademik, PPG bagi Guru Madrasah Tahun 2022. Untuk lebih jelasnya simak informasinya sampai selesai dan pastikan kawan-kawan sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Pendidikan Islam, nomor B476 DJ IDT I2HM 007202 29 Juli 2022, sifat, penting, lampiran, satu lembar, perihal, pembukaan pendaftaran pelaksanaan seleksi akademik PPG bagi Guru Madrasah. Kepada ITH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Ceki. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam, se-Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan program pendidikan profesi guru, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menyelenggarakan pelaksanaan seleksi akademik bagi guru madrasah yang mengampu mata pelajaran guru kelas, MI, guru kelas RA, rumpun agama, Al-Quran hadist, fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah ahlak, dan bahasa Arab, maupun guru mata pelajaran umum. Oleh karena itu perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendaftaran calon peserta bagi guru yang memenuhi syarat dilaksanakan secara daring, melalui simpatika mulai tanggal 1-5 Agustus 2022, persyaratan terlampir. 2. Pencetakan surat pengantar ujian seleksi akademik dari simpatika tanggal 5-7 Agustus 2022. Informasi teknis terkait pelaksanaan tertera di surat tersebut. 3. Pelaksanaan seleksi akademik di tanggal 8-10 Agustus 2022. 4. Pengumuman hasil seleksi akademik di simpatika di tanggal 12 Agustus 2022. Demikian, atas perhatian dan kerja sama saudara, kami ucapkan terima kasih, AN. Direktur Jenderal, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Muhammad Zain. Berikut adalah, Persyaratan Pendaftar Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru Tahun 2022. 1. Terdata aktif di simpatika sebagai guru dengan satuan administrasi pangkal, Satmin Kal, di Madrasah. 2. Belum pernah mengikuti program sertifikasi guru dan memiliki sertifikat pendidik. 3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1-D4 yang linear dengan mata pelajaran yang dipilih, sesuai regulasi linearitas. 4. Memiliki NPK. 5. Memiliki SK pengangkatan sebagai guru dengan TNT paling lama di tahun 2026. 6. Berusia maksimal 58 tahun di bulan Agustus 2022. Mungkin cukup sekian mengenai informasi, pembukaan pendaftaran pelaksanaan seleksi akademik PPG bagi guru madrasah dan persyaratan pendaftarnya. Terima kasih perhatiannya salam 1 data. Sukses selalu ya kawan-kawan. Jangan lupa bagikan informasi ini agar yang belum tahu menjadi tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!